Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas alir saya yang berjudul Sistem Penyimpanan Data Alat Membaca Buku Untuk Penyandang Tunanitra Berbasis Internet of Things Kita buka aplikasi terlebih dahulu Sampilan awal pada aplikasi Klik menu Ini data yang akan dibuka Kemudian klik open Maka akan muncul seperti itu Coba diulangi Dan seperti itu seterusnya ketika kita membuka file Kemudian Kita coba pilih Sampilkan semua data Klik tampilkan data Maka akan muncul Tabel Yang berisikan data dari database Keseluruhan Kita klik kembali Maka akan kembali ke menu awal Kemudian kita coba Untuk menghapus data Di database Kita coba data 6 Klik open dulu Masih ada Kemudian kita pilih data 6 Lagi Klik delete Maka akan terhapus Kita coba lihat Di data Tampilan semua database Data 6 Sudah terhapus Selanjutnya Kelasa kemudian Ini adalah menu Tampilan awal pada Raspberry Kita buka Program yang Ingin kita jalankan Yaitu OCR Di sini adalah program Yang saya buat Yaitu program OCR Untuk Membaca Tulisan Pada program ini Saya membatasi Karakter yang Dibaca adalah 255 Maksimal Dengan output Berwarna Abu-abu Agar lebih jelas Selanjutnya Ini adalah Program Koneksi Untuk Data Base Terima kasih Terima kasih Setelah Setelah itu Ini adalah Program menghapus data Di database Yang telah saya buat Setelah itu Setelah itu Saya buat Program koneksi Untuk screen 2 Dan warning Wabila Koneksi Gagal Dan ini adalah Program Untuk Menampilkan Semua data Berupa tabel Yang dapat kita Lihat di depan tadi Terima kasih Kemudian Kemudian Kita kembali Ke Menu Program OCR Saya akan Melakukan Pengujian Program ini Dengan Tulisan Di Microsoft Word Saya Rani Kemudian Letakkan Kamera Tepat Di depan Tulisan Seperti Ini Lalu Kita tunggu Sampai Kamera Ready Kemudian Kita atur Posisi Yang tepat Untuk Memindai Tulisan Lalu Klik Tombol S Tekan Kemudian Kemudian Akan Mensekian Tulisan Seperti Ini Kita cek Di database Data Yang kita Inputkan Sudah Tersimpan Kemudian Ini adalah Program Pada Aplikasi DMID Saya Di sini Ada Program Spinner Yaitu Untuk Membuka Data Dan Memilih Berapa Data Yang Kita Ininkan Lalu Program Koneksi Tanggal Dan Tombol Untuk Menuju Ke Screen 2 Program Untuk Menghapus Database Di sini Ada Program Pada Screen 2 Yaitu Program Untuk Menampilkan Tabel Database Dan Juga Program Untuk Kembali Ke Screen Pertama Atau Tampilan Awal Tampilan disini ada tangga ada datanya terus disini bawahnya nanti ada hasil space buat pembuatan data yang udah diambil nah ini di atasnya ada menu disini disini kan saya buat ada empat tempat yang pertama buat open data yang udah diambil yang kedua nanti kalau datanya mau dihapus bisa langsung dihapus yang ini buat suara ini tinggal kita tunjukkan nanti apapun hasil bukunya udah dibaca udah mengenalkan hasil pembacaan buku yang lainnya terus yang paling bawah ini hasil tampilan semua data kalau dibaca berarti hasilnya kosong terus pengewakan semua data ini tabel yang hasil pembacaan seperti itu yang pertama diuskannya ini saya kata-kata yang kemarin dicobanya tugas akhir sukses Samsung kayak gitu ini buat kembali lagi jadi saya pilih datanya ini datanya kan teribadah sih apa sekali operasi penyekanan itu ada 10 hasil scan nanti kalau mau ditambah bisa tapi datanya saya pasang ekspor ini dihapus lagi dihapus lagi data pertama diopen kayak dulu terus kalau disini terus yang kedua itu yang kedua diopen dulu kita 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 oke berarti yang ini kalau sudah full kalau sudah full itu saya rasa cukup membantu membantu karena selama ini kan apa ya kalau aku nanya terakhir mungkin baca api di api api itu sudah bisa kemudian screen sampai eh foto kemudian dikaca itu sudah bisa kemudian masuk itu lebih mudahnya di sini jadi kalau itu dilangkut saya rasa bagus juga oke terus untuk masukkan mungkin masukkan kalau kalau saya belum tahu apakah aplikasi ini sudah akses atau belum sudah ya sudah jadi ketika saya pegang ini itu dia bisa baca sudah ya sudah sudah kalau memang sudah berarti sudah akses ke terima kasih atas waktu dan perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati